Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فازا فوزا عظيمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمدين صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّار وَبَعْدُثُ الحمد لله إِخْوَانِ وَأَخْوَاتِ dalam kemudahan menuntut ilmu memahami dan mengamalkannya Alhamdulillah semakin kita mengenal Islam maka semakin banyak pula keindahan-keindahan kemuliaan-kemuliaan dalam Islam yang semakin jelas dan nyata bagi kita yang ini tentu saja akan menjadikan orang-orang yang beriman semakin kuat berpegang teguh dengan Islam dan menjadikan mereka semakin yakin bahwa segala sesuatu yang menimpa kehidupan mereka dalam urusan dunia dalam kehidupan di dunia segala sesuatu yang menjadi sebab kesulitan dalam hidup mereka dalam urusan-urusan atau dalam kehidupan di dunia tidak lain sebabnya adalah karena jauhnya mereka dari petunjuk Islam karena ternyata semakin kita pelajari Islam semakin kita kenal keindahannya semakin kita kenal keagungannya kita pun yakin bahwa agama Islam ini benar-benar diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadikan baik, menjadikan indah kehidupan manusia berhubungan dengan pembahasan yang kita akan kaji di kesempatan malam hari ini dengan judul orang mu'min tidak pernah stres ini adalah salah satu sisi keindahan Islam ingat di judul disitu yang kita cantumkan adalah orang mu'min berarti orang yang imannya benar karena memang konsekuensi iman iman itu diambil dalam bahasa Arab dari asal kata ya amina ya'manu artinya aman dalam bahasa kita jadi bahasa Indonesia aman aman itu artinya tidak takut tentram damai tenang itulah asal kata-kata iman sebagaimana Islam secara bahasa diambil dari kata-kata salima selamat bersih juga berarti al-istislam tunduk seutuhnya kepada Allah maka kalimat-kalimat istilah-istilah agung dalam syariat ini sebenarnya kalau kita renungkan itu sudah cukup menjadikan kita berkeyakinan tidak ada yang lebih baik untuk kita usahakan dalam hidup kita agar kita dapatkan semua pemenuhan kebutuhan kita selain menyempurnakan pemahaman dan pengamalan agama kita pahami Islam dengan benar maka kita akan selamat kita akan dimudahkan untuk selalu tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala perbaiki iman dengan benar kita akan dapatkan keamanan kita akan dapatkan petunjuk yang sempurna bagaimana jaminan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan syirik Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini disebutkan dalam kitabu Tauhid orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezoliman tidak menodai iman mereka dengan kezoliman yaitu syirik imannya dimurnikan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan Al-Amnu keamanan yang sempurna ketenangan yang sempurna kedamaian yang sempurna dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah orang yang seperti ini keadaannya apapun yang dilalui dalam hidupnya tidak akan mengganggu pikirannya tidak mungkin dia jadi stres tidak mungkin dia akan ditimpa gundah atau galau yang berlarut-larut karena dia punya keamanan di hatinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain yang juga kita kenal orang-orang yang beriman dan hati mereka selalu tenang ketika dekat dengan Allah ketika mengingat Allah ketauhilah hanya dengan mengingat Allah dekat dengan Allah hati manusia menjadi tenang ini sebenarnya merupakan perkara yang mungkin banyak diketahui oleh kaum muslimin tapi sayang pengetahuannya lemah karena imannya lemah sehingga hasil yang mereka dapatkan atau janji terwujudnya janji Allah yang mereka rasakan dalam kehidupan juga lemah bukan karena janjinya yang lemah tapi karena pemenuhan syaratnya kita yang lemah keimanan itu berhubungan dengan keamanan berarti kita harus yakin semua masalah yang menimpa hati kita kebimbangan, kegalauan, keraguan-keraguan tidak yakin justru ini yang mendatangkan ketidakamanan kekalutan akhirnya stres makanya iman yang benar itu disebutkan dalam Al-Quran dia tidak akan ragu-ragu sehingga orangnya itu yakin berpegang dengannya coba lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman innamal mu'minuna alladzina amanu billahi warasulihi thumma lam yartamu hanyalah orang-orang yang beriman mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian mereka tidak ragu-ragu kita pelajari diantara syarat mempelajari kalimat La ilaha illallah harus ada al-yakinu al-munafili syak keyakinan untuk menghilangkan keraguan-raguan keraguan-raguan ini menjadikan tidak aman contoh sederhana saja antum kalau menyerahkan urusan kepada seseorang yang antum ragukan kemampuannya kira-kira antum merasa tenang apa tidak pasti tidak tenang pasti tidak tenang padahal kalau kita mau pikir-pikir ya sehebat apapun orang tersebut seahli apapun orang yang kita serahkan tersebut apakah dia tidak mungkin salah dia manusia biasa terbatas kemampuannya iya kan tapi itu saja sudah membuat hati kita tenang satu pekerjaan misalnya kita bangun rumah perbaikan kendaraan atau anak kita sakit kita bawa ke dokter kalau kita merasa orang yang kita bawa kepadanya ini ahli sudah terbukti dari informasi yang kita dapatkan orang yang pernah datang orang-orang yang pernah datang kepada dia semua menyatakan kepuasan misalnya kita merasa tenang tapi coba kita bawa kepada orang yang kita ragukan berita yang disampaikan kepada kita tentang dia rata-rata meragukan apa yang terjadi kita tidak akan tenang lu ternyata ketenangan itu dipengaruhi dengan rasa yakin padahal saya katakan tadi bagaimanapun manusia itu ketika menyandarkan urusannya kepada manusia seahli apapun manusia ini maka dia adalah makhluk yang tidak mungkin luput dari kesalahan makhluk yang lemah seorang dokter yang ahli penyakit dalam apakah dia pernah menciptakan organ dalam tubuh manusia satu saja tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu makanya penyandaran diri kepada Allah ini yang justru merupakan kunci keamanan kunci ketenangan karena hakikat daripada iman itu adalah cinta takut dan berharap kepada Allah hakikat daripada iman itu adalah menyandarkan diri seutuhnya kepada Allah maka inilah yang ternyata memiliki pengaruh yang paling besar dalam menghilangkan segala kegundahan kekalutan pikiran stres yang ada pada diri manusia oleh karena itulah ikhwan dan akhwad fidin rahimahkumullah sebenarnya ya orang yang stres atau orang yang sering diliputi kegalauan dalam pikirannya ini sudah merupakan bukti bahwa ada yang tidak beres pada imannya coba sederhana saja apa urusan di dunia ini yang kalau kita renungkan dengan baik apa urusan di dunia ini yang sebenarnya menjadikan kita bisa galau atau gunda atau stres urusan apa kalau kita berpikir dengan iman mestinya tidak ada tapi kalau tanpa iman kita berpikir ya pasti akan pemikiran-pemikiran yang jahil bisikan-bisikan syilton yang akan menguasai cuma orang berpikir dengan iman dunia ini siapa yang mengaturnya Allah subhanahu wa ta'ala apakah mungkin pengaturan Allah itu salah tadi anda ketika menyerahkan kepada ahli anda sudah tenang padahal ahli bisa salah dan sangat mungkin salah kalaupun dia menangani masalah tersebut hanya berdasarkan pengalaman dia tidak tahu akibat daripada sesuatu pengalaman yang dia pernah lakukan mungkin 10 kali sementara keadaan ini mungkin berbeda daripada 10 kali tersebut maka dia hanya pakai pengalamannya Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya sempurna maha mengetahui yang akan datang maha mengetahui segala sesuatu dengan rinci apa yang sebelum terjadi sedang terjadi dan apa yang akan terjadi subhanallah jadi apa urusan di dunia ini yang perlu membuat kita sampai stres misalnya kalau yang mengaturnya adalah zat yang maha sempurna pengaturannya yang maha sempurna ilmunya yang maha sempurna kasih sayangnya yang maha sempurna kehendak baiknya kepada orang-orang yang beriman makanya orang yang beriman itu disebutkan dalam Al-Quran justru ketika dia ditimpa musibah dia menghadapinya dengan benar dapat hidayah dia ketika orang-orang tersesat orang-orang menyimpang setiap ada musibah atau ada ketentuan yang Allah berlakukan baginya dia berubah dia semakin jauh justru dia menyempurnakan imannya dari keadaan-keadaan yang dilaluinya yang disikapinya dengan iman yang benar dalam surat At-Tagawun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidaklah menimpa satu musibah di dunia ini kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi peristiwa-peristiwa tersebut menghadapi musibah apapun dalam urusan dunia barang siapa yang beriman kepada Allah ingat dengan sebab iman Yahdiqalbahu Allah berikan hidayah ke dalam hatinya ini asal hidayah hidayah hati itu asal hidayah kalau hati sudah mendapatkan hidayah semua anggota badan mesti akan mendapatkannya juga karena anggota badan mengikuti hati lihat ketika orang-orang binasa setiap ada peristiwa peristiwa yang tidak mereka sukai makin menjauhkan mereka dari iman hamba ini justru ketika mendapatkan peristiwa itu semakin kuat imannya Allah semakin kokohkan hidayah padanya Imam Al-Hasan Al-Basri ketika mengomentari ayat ini beliau mengatakan ayat ini menggambarkan tentang seseorang yang mendapatkan musibah yang mendapatkan musibah maka dia yakin itu adalah dari sisi Allah yang pengaturannya adalah sebaik-baik pengaturan ketentuannya adalah sebaik-baik ketentuan dengan mengetahui ini dia yakin kebaikannya maka dengan itu dia ridah dan tunduk menerima sepenuhnya ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut ikhwanan akhwat fidid rahimakumullah inilah manfaatnya belajar iman agama islam yang sudah kita yakini keindahannya bukan keindahannya itu ini kita ulang berkali-kali hanya bersifat teori atau wawasan saja sehingga orang-orang yang belajar islam ketika belajar masya Allah kelihatannya baik semangat tapi ketika menghadapi masalah islamnya tidak dipraktekan maka dia pun jatuh dalam kesedihannya kekalutan pikirannya dia pun stres menghadapi kehidupannya ini mana islamnya mana prakteknya siapa orang-orang yang paling berbahagia hidupnya tentu orang-orang yang beriman mereka yang digambarkan dalam Al-Quran antem ketahui sebagai orang-orang yang muflihun kada'aflahal mu'minun sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman beruntung beruntung ini bukan cuma di akhirat dunia juga miliknya Allah justru di dunia ini orang-orang yang beriman telah merasakan kenikmatan yang dengan ini mereka semakin semangat mengejarnya karena mereka tahu di akhirat lebih tinggi, lebih indah Rasulullah SAW bersabda kada'aflahaman aslam sungguh beruntung orang yang masuk islam mana arti keuntungannya kalau dia stres dalam hidupnya sebagian besar masalah yang dihadapinya membuat pikirannya gunda jadi ikhwan dan akhwad fiddin rahimakumullah islam ini nyata benar-benar pengaruhnya dalam kehidupan kita itu terlihat ada bekasnya tidak cuma dalam teori jadi cerita tentang keindahan islam ini bukan cuma kita bayangkan oh di zaman dahulu saja sekarang cuma dongeng cerita-cerita yang lalu tidak pernah lagi dialami tidak kalau kita berusaha mempraktikannya kita berusaha membenahi iman kita maka hasilnya iman yang benar akan mendatangkan keamanan akan mendatangkan ketenangan makanya saya katakan tadi orang yang bertawakal menyerahkan segala urusannya kepada Allah ini adalah orang yang paling gembira dalam hidupnya apalagi yang dia pikirkan yang menangani urusan dalam kehidupannya yang mengatur hidupnya adalah zat yang mahasempurna pengetahuannya kalau Antu masih ingat mungkin beberapa kajian yang lalu saya pernah bawakan sebuah kisah dari yang terjadi pada dua sahabat yang mulia Abu Dhar Al-Gifari dan Al-Hussein cucunya Rasulullah s.a.w Al-Hasan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhumah satu ketika Abu Dhar Al-Gifari yang bernama Jundub ibn Junadah radiyallahu ta'ala anhumah pernah mengungkapkan satu pernyataan tentang musibah dia berkata apa Al-Fakru ahabbu ilayya minal gina wal maradu ahabbu ilayya minasihah kemiskinan lebih aku sukai daripada kekayaan Masya Allah siapa yang berani ngomong gini sekarang sakit lebih aku sukai daripada sehat terbalik dari keadaan kebanyakan orang kenapa beliau mengucapkan seperti ini karena beliau mengetahui ternyata ketika dia dalam kondisi-kondisi terpuruk kondisi-kondisi dia menyadari kelemahan dirinya dia lebih bisa bersabar dan bersangka baik kepada Allah dan dia buktikan makanya dia ucapkan ucapan ini rupanya ada salah seorang tabi'in yang menyampaikan atau menanyakan ucapan ini ya bagaimanapun ucapan ini kan perlu dipertanyakan maksudnya kok sampai seperti itu apakah harus seperti itu semua kita ada seorang tabi'in yang menyampaikan ucapan ini kepada cucunya Rasulullah s.a.w Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib r.a ketika mendengarkan ucapan ini komentar dari sahabat yang mulia ini Al-Hasan r.a dia mengatakan rahimallahu abadhar semoga Allah merahmati abadhar artinya ucapan ini untuk dirinya sendiri dia praktekan tidak bisa disalahkan manusia merasakan dari pengalaman hidupnya mungkin dia bisa membandingkan saat-saat dia senang saat-saat dia merasa dirinya jaya punya banyak kelapangan cenderung dia banyak lalainya tapi ketika dia sedang sempit sedang pas-pasan keadaannya kok justru dia lebih banyak bisa ingat Allah merenungkan dosa-dosanya banyak bertobat kepada Allah maka wajar dia ucapkan ini tapi beliau ungkapkan satu pernyataan yang merupakan kaidah yang seharusnya menjadi prinsip hidup kita dalam semua keadaan inilah kunci kebahagiaan utama apa kata beliau amma ana fa'akul ucapan al-hasan radiyallahu ta'ala anhu adapun saya maka yang akan saya katakan manittakala ilahusni ikhtiarillahi lahu lam yatamanna shay'an barang siapa yang selalu bersandar menyerahkan diri kepada pilihan Allah yang terbaik untuk dirinya maka dia tidak perlu mengangan-angankan sesuatu selain itu lagi ini ucapan yang menjadi kalimat pemutus kenapa ucapan al-hasan ini yang kita katakan sebagai ucapan yang benar karena itu yang dikomentari oleh para ulama imam az-zahabi di dalam syara alamin nubalak yang membawakan ucapan ini beliau kemudian mengomentari bahwa ucapan al-hasan inilah yang merupakan makna ridha terhadap segala ketentuan Allah yang dipuji dalam Islam beliau berkata inilah batasan yang benar dari sikap ridha manusia terhadap segala ketentuan yang Allah berikan untuknya coba untuk melihat dari sisi mana kira-kira sampai dikatakan ucapannya al-hasan ini lebih tinggi dibandingkan ucapan ya abudhar padahal dua-duanya sahabat yang muli ya ucapan ya abudhar radiyallahu ta'ala anhu itu berdasarkan pengalaman yang dia pernah rasakan belum tentu bisa dipraktekan sama orang lain ya sekarang apakah semua orang miskin bersabar bersangka baik kepada Allah kira-kira di wujud di alam semesta yang ada saat ini di dunia yang ada saat ini apakah semua orang miskin baik tidak mungkin bisa jadi belum tentu setengah yang baik iya kan apakah semua orang miskin itu bersabar apakah semua bersangka baik kepada Allah apakah semua tidak mengeluhkan keadaannya jawabannya tidak demikian pula orang yang sakit apakah semua orang yang sakit dengan sakitnya jadi baik kan tidak berarti apa yang disampaikan oleh beliau itu terbatas kepada pengalaman pribadi maksudnya mungkin dia pernah mengalami maka dia mengatakan saya lebih suka berarti untuk dirinya sendiri tapi apa yang diungkapkan oleh sahabat yang mulia Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhumma tadi adalah kaidah yang berlaku untuk semua manusia dalam keadaan apa saja yaitu orang yang selalu menyerahkan pilihan tentang hidupnya kepada Allah dan dia berusaha ridho dengan segala yang Allah tentukan dalam keadaan apapun itu yang dipilihnya ini adalah orang yang benar-benar telah mewujudkan konsekuensi iman yaitu ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rob Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat imam muslim akan merasakan keledhatan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai robnya dan kepada Islam sebagai agamanya dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya menerima dengan lapang dada itu artinya ridho jadi disinilah perannya iman dalam menghilangkan kegalauan kegundahan dan stres dalam hatinya orang yang beriman tadi ternyata kalau dia menerima ketentuan Allah dengan baik Allah subhanahu wa ta'ala akan perlakukan dia sesuai dengan bagaimana dia bersikap kita ingat sabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam hadis kursi riwayat bukari muslim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman aku ini sesuai dengan persangkaan sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku bagaimana kamu bersikap seperti itulah Allah subhanahu wa ta'ala perlakukan kamu jadi disini sebenarnya banyak meluruskan kesalahpahaman di kalangan manusia orang yang punya masalah atau sedang ditimpa satu kesulitan dia merasa ya butuh tempat curhat kepada manusia lain supaya menghilangkan bebannya padahal ini semakin menambah bebannya karena anda salah menempatkan manusia yang anda jadikan sebagai tempat curhat apakah dia tidak punya masalah punya masalah dia sendiri belum bisa memecahkan masalahnya anda berikan lagi masalah anda jadi manusia sebenarnya kalau merenungkan dia banyak melakukan pekerjaan sia-sia dalam anggapannya dia yang penting saya sudah ungkapkan anda sudah ungkapkan mungkin perkara ini tidak pantas diungkapkan pada orang lain kemudian mungkin anda yang merasa agak legah karena sudah mencurahkan mungkin menambah masalah bagi dia karena punyanya sendiri belum selesai islam memberikan solusi kepada kita mengadu kepada Allah karena Allah itu yang maha kuasa atas segala sesuatu seperti yang disebutkan dalam Al-Quran ucapan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ya ayahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam siapa Nabi Nabi siapa Nabi aku alaihi salatu wassalam yang menyebutkan dalam Al-Quran innama ashku bathi wahuzni ilallah hanyalah aku adukan kesedihanku kegundahanku kepada Allah ini latihan untuk menyempurnakan tawakkal dan ingat kalau kita ingat makna hadis tadi aku ini sesuai dengan persangkaan dan pengharapan hambaku kepadaku sesuai dengan bagaimana hamba bersikap kepadaku anda mendapatkan solusi dari manusia dari permasalahan yang anda adukan kepadanya sementara manusia itu tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu kadang-kadang orang ya ketika kita sampaikan kepadanya keluhan dia hanya mengulangi keluhan kita kita merasa sudah ada solusinya sudah ada solusinya padahal dia hanya mengulangi ucapan kita karena manusia terbatas kemampuannya terbatas Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat inilah bukti bahwa kita memiliki tauhid ya sudah kita jelaskan berkali-kali diantara dalil utama yang digunakan dalam Al-Quran untuk membantah ketergantungan manusia kepada makhluk seperti yang diungkapkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaih salatu wassalam ya imamul hunafa imam pembela tauhid adalah ketika dia menyebutkan kelemahan dari berhala-berhala tersebut buat apa kamu mengadu kepada berhala meminta apakah mereka ini bisa mendengarkan kalian ketika kalian berdoa kepadanya bisa memberi manfaat atau bisa memberikan kan tidak bisa untuk dirinya saja belum tentu bisa tidak bisa apalagi untuk orang lain ini ucapannya Ibrahim wahai ayahku kenapa kamu menyembah kepada berhala yang tidak bisa mendengar tidak bisa melihat dan tidak bisa mencukupi kamu sedikitpun coba lihat manusia jadi sebenarnya ya permasalahan yang ada itu tidak menjadi masalah kecuali karena sikap kita yang salah sudah ada solusi yang terbaik dalam Islam adukan permasalahan kepada Allah pertama Allah maha mendengar ada sebagian orang yang mengeluh saya sudah mengadukan masalahku kepada Allah tidak ada jalan keluar siapa bilang tidak ada jalan keluar mungkin Allah tidak memberikan perhatian kepada anda karena anda tidak sungguh-sungguh dalam berdoa karena anda selama ini tidak memberikan tidak merasa penting untuk menyampaikannya kepada Allah katakanlah Rabku Rabku Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan perhatian kepadamu kalau bukan karena doamu yakni kalau kamu tidak meminta kamu tidak menghadapkan dirimu kepadanya bagaimana Allah akan berikan bagaimana Allah akan berikan perhatian kepadamu jadi kendalanya adalah seperti yang saya katakan berulang-ulang kembali kepada masalah tawhid manusia terlalu terbiasa menggantukan urusannya kepada makhluk yang lemah seperti dirinya jadinya Allah serahkan pemecahan masalahnya kepada makhluk kalau sudah Allah berlepas diri diserahkan kepada makhluk apa yang terjadi pasti akibatnya adalah menambah masalahnya tidak menjadikan hilang kesulitan yang dihadapi jadi ikhwan disinilah tujuannya kita belajar Islam kita menyadari sekarang kehidupan di dunia tidak akan pernah lepas dari masalah silib berganti ujian baik itu yang menyenangkan atau yang menyusahkan bagi kita akan datang kenapa karena dunia ini bukan kita yang miliki bukan kita yang ciptakan ada yang mengaturnya anda suka atau tidak suka pengaturan tersebut berlaku pada diri kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran dan kami akan menguji kalian wahai manusia dengan kebaikan dengan keburukan yakni dengan bencana dan dengan kebaikan yakni dengan nikmat dengan kesenangan sebagai fitnah sebagai ujian dan hanya kepadamu kalian semua akan dikembalikan hanya kepada aku semua ini kepada Allah kepada kami kalian semua akan dikembalikan jadi ini tidak akan bisa lepas karena hidup manusia pada hakikatnya kalau cuma dalam satu keadaan ini akan mencelakakan mereka jadi bencana yang terjadi memang ini adalah untuk kemaslahatan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki bagi kehidupan manusia nah yang saya katakan tadi pengaturan ini tidak akan bisa lepas terima atau tidak terima suka atau tidak suka makanya iman itu bukan berarti orang yang beriman dia lantas lempas dari bencana tidak karena keadaan perubahan-perubahan di alam semesta ini kadang kebaikan atau kesenangan kadang kesusahan ini sudah merupakan konsekuensi kehidupan yang justru kehidupan yang justru kehidupan tidak akan bisa lurus tanpanya sama seperti pergantian siang dan malam pergantian musim misalnya kalau tidak hancur dunia ini yang mengaturnya adalah zat yang mahasempurna pengaturannya yang mahasempurna hikmahnya menempatkan segala suatu tempat pada tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala makanya inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman itu beruntung dalam semua keadaannya karena semua yang mereka lakukan sikap-sikap yang mereka tampakan selalu mengikuti apa yang diridui dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga inilah yang menjadikan orang yang beriman urusannya selalu baik kesudahannya selalu baik apapun yang menimpa mereka ketika menimpa orang lain membinasakan menjauhkannya dari iman menambah permasalahannya menambah dia semakin gunda semakin stres orang-orang yang beriman selalu dengan ketegarannya selalu dengan kebahagiaannya selalu dengan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala ingat ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahiri wa'id imam muslim alangkah indah dan mengagumkan keadaannya orang yang beriman semua urusannya baik semua baik keadaan apapun tidak menjauhkan dia dari kebaikan justru makin dekat dengan kebaikan kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan yang mengembirakan nikmat maka dia akan bersyukur itu adalah kebaikan baginya kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang menyusahkan dia akan bersabar karena dia ingat ini kesusahan menurut dia tapi yang memilikan adalah dat yang mahal mengetahui kebaikan dirinya ada kebaikan yang tersembunyi dibalik semua itu ini yang menjadikan dia sabar maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya dan ini tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang beriman dengan iman yang benar nah ketika orang yang beriman menghadapi semua ini dengan sikap seperti ini mana mungkin dia akan stres tidak ada lagi galau yang akan menimpa dirinya makanya orang-orang yang beriman itu disifati dalam Al-Quran semua bentuk yang menyusahkan mengganggu pikiran Allah hilangkan yang lalu maupun yang akan datang bayangkan dan jika maka jika datang kepadamu petunjuk dari kuahai manusia baka barang siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati dua tidak takut tidak bersedih hati tidak ada ketakutan kata para ulama biasanya menghadapi hal-hal yang akan datang kesedihan ketika menghadapi hal-hal yang sudah diperbuat ini semua Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan dalam diri mereka hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu dia sudah bertobat kembali kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala jamin dia aman darinya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang mengkhawatirkan dirinya yang akan dihadapinya Allah subhanahu wa ta'ala sudah jadikan dia aman sehingga dia tidak perlu takut lagi orang yang seperti ini bagaimana mungkin ada tempat di hatinya yang bisa ditempati dengan rasa takut khawatir gundah galau apalagi stres ini yang menjadikan hidupnya orang-orang yang beriman selalu indah makanya ikhwanin wa akhwati fidin rahimakumullah inilah pentingnya iman sudah waktu ya marak Allah jadi sekali lagi inilah manfaatnya iman manfaatnya memurnikan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala selalu kita tekankan dan ini saya sudah pernah tenangkan mungkin di pertemuan-pertemuan yang lalu hakikatnya tawihid yang sesungguhnya memurnikan penyandaran diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata ini manfaatnya benar-benar menyeluruh dalam semua kehidupan kita barakallah insyaallah kita teruskan nanti setelah selesai salat isya' ya karena sudah waktu adhan salallahu wa salam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isani ila yawmi d'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil ala bismillahirrahmanirrahim wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinaneh wa ashiru an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lishanih wa ashiru anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du alhamdulillah ma'asyirul ikhwa wal akhwad fiddin rahimahkumullah jadi melanjutkan pembahasan yang tadi kita kaji ya saya sudah sebutkan tadi kesimpulannya membenahi tawhid membenahi iman memahami dan mengamalkannya dengan benar ini adalah kunci dari segala kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala akan sempurnakan bagi seorang hamba selama dia berusaha menyempurnakan perkara-perkara yang penting tersebut ya tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tahu semua ya bayangkan saja disebutkan dalam Al-Quran keutamaannya barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah sendiri yang akan mencukupinya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat maha perkasa maha kuasa atas segala sesuatu yang maha kaya yang maha sempurna kebaikannya dia yang mencukupi subhanallah orang yang seperti ini bagaimana mungkin akan takut menghadapi segala sesuatu ketika yang mencukupinya adalah zat yang maha kuat dan maha perkasa bagaimana mungkin dia akan stres dengan rezeki yang mencukupi dia adalah maha pemberi rezeki dari semua segi akan hilang segala sesuatu yang menjadikan galau atau gundah ataupun stres pikiran hamba tersebut makanya ini tergantung dari keyakinan kita kepada Allah tergantung dari iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya keimanan kepada Allah sudah berkali kita terangkan ya harus disempurnakan harus ditingkatkan dimasukkan ke dalam hati jadi bukan cuma sekedar pengetahuan tapi benar-benar yang menancap kuat di hati karena iman itu sesuatu yang menancap kuat di hati menghilangkan keragu-raguan iman itu bertingkat-tingkat ada ada orang yang beriman tapi imannya tidak begitu kuat pengaruhnya maka ini juga akan menjadikan kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala kecukupan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba ini juga lemah sebagaimana lemahnya keadaan imannya nah oleh karena itulah ikhwani wahwati fiddin rahimakum inilah pentingnya kita belajar agama pentingnya kita mengusahakan sebab-sebab yang menguatkan iman di hati sekaligus menyingkirkan kotoran-kotoran yang menghalangi supaya iman itu kuat menancap di hati yang diperumpamakan dalam Al-Quran seperti pohon yang baik akarnya menancap kuat dan cabang-cabangnya menjulang ke langit supaya ini bisa terwujud pada iman kita ya dengan amal-amal soleh dengan bacaan Al-Quran dengan zikir-zikir yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah semakin menguatkan iman kita ya kita perlu usaha tadi ditingkatkan kebaikannya kotoran-kotoran yang menghalangi masuknya kebaikan disingkirkan sama dengan orang menanam pohon supaya pohonnya tumbuh dengan baik dia perlu mengusahakan pemilihan bibit yang baik lahannya harus baik tanaman-tanaman pengganggu perlu disingkirkan tumbuhnya akan baik inilah tujuannya kita belajar iman menambah keyakinan kita kita semakin mengetahui keindahan Islam semakin mengetahui tipu daya syilton supaya tidak lagi kita memperturutkan hawa nafsu coba bayangkan dalam menghadapi musibah saja di dalam Islam kita mengetahui beberapa hikmah yang agung dari musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berlakukan pada diri manusia bahkan semua makhluk tadi sudah saya katakan seperti pergantian siang dan malam secara umum kalau tanpa ada musibah kehidupan manusia senang terus tidak ada yang namanya bencana alam semesta tidak akan tidak akan bisa berjalan dengan baik seperti pergantian siang dan malam ini baru pemahaman secara umum bagaimana kalau kita kenal dari Islam keutamaan dibalik musibah yang Allah berikan kepada manusia Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama yang maha indah al-latif yang artinya maha halus kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba itu lembut halus tidak sadar bahwa itu kebaikan kita menyangka ini adalah keburukan padahal banyak kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dibalik sesuatu yang kita anggap buruk tersebut contoh saja misalnya hikmah dari musibah diantara yang kita kenal pembersihan dosa-dosa kita pembersihan hal-hal yang menghalangi masuknya iman ke hati kita bayangkan kalau tidak ada musibah mungkin hamba ini bertemu dengan Allah dia menyangka dirinya sudah baik ternyata banyak kotoran yang menutupi hatinya apa yang akan membersihkannya kalau bukan karena dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala diantara sebab pembersih yang tersebar adalah musibah bencana yang menimpa manusia Rasulullah s.a.w. bersabda tidaklah satu musibah menimpa seorang hamba kecuali Allah jadikan sebagai sebab mengugurkan dosa-dosanya sampai pun duri yang menusuknya itulah sebabnya kenapa orang itu semakin kuat imannya semakin besar ujiannya semakin besar musibah yang menimpanya para nabi apakah mereka banyak dosa apakah mereka jauh dari Allah tidak bisa ditolong sama Allah tidak justru dengan kuatnya imannya Allah timpakan musibah yang besar kesabarannya akhirnya semakin sempurna kotoran-kotoran atau dosa-dosa yang menghalangi mereka dari dekat dengan Allah akhirnya dihilangkan kemasalahan di dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidhi Al-Hakim disuaikan oleh At-Tirmidhi Al-Hakim disepakati oleh Az-Zahabidun disuaikan juga oleh Shalal Bani Rahimahumullah Rasulullah pernah bersabda orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi bayangkan paling sempurna paling besar cobaannya kemudian orang-orang setelah mereka dan orang-orang setelah mereka masing-masing manusia akan diuji sesuai dengan kekuatan agamanya hadisnya panjang di akhir hadis ini Rasulullah S.A.W. bersabda Allah ingin tinggikan kedudukannya kalau orang renungkan seperti ini musibah akan jadi ringan bagi dirinya karena dia pikirkan keutamaan yang besar di samping perkara-perkara iman yang tadinya kita tenangkan di pertemuan yang lalu atau di kesempatan setelah yang kedua musibah pengaruhnya dalam menyempurnakan iman jelas kenapa seperti yang saya bahas tadi ucapannya Abu Dhar dengan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala ketika Allah menimpakan musibah berarti Allah ingin menguji hamba ini jangan hanya bisa beribadah dalam keadaan senang saja kapan dia punya sifat sabar kalau hamba ditimpakan musibah saja tidak pernah senang berarti hamba ini juga kurang kapan dia bersyukur kata sebagian dari ulama salaf al-imanu nisfan iman itu terbagi dua nisfun li syukri wa nisfun li sobri setengahnya syukur setengahnya sabar jadi harus ada dua-duanya bagaimana bagaimana anda bisa punya kesabaran kalau tidak pernah diuji dengan musibah dan bagaimana terbukti kesesungguhan seseorang dalam beribadah kepada Allah kalau hanya diperturutkan keinginan hawa nafsunya kapan dia menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah seperti orang-orang munafik menampakkan keislaman ketika dirasa ada kepentingannya dalam Islam tapi ketika Islam kelihatan tidak menguntungkan mereka berpaling disini kelihatan siapa yang sungguh-sungguh dalam keimanannya makanya perlu ada ujian untuk memisahkan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta jadi musibah itu Allah inginkan untuk menyempurnakan ubudiah kita kepadanya menyempurnakan penghambaan diri kita kepadanya karena Allah menuntut kita bisa beribadah dalam keadaan senang juga tetap semangat beribadah dalam keadaan susah supaya terbukti kita bisa beribadah selama ini bukan karena hawa nafsu kita diperturutkan keinginannya ini cirinya penghuni surga ada pun orang-orang yang takut dengan kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya maka sesungguhnya Allah jadikan surga sebagai tempat kembalinya yang ketiga contoh hikmah yang agung daripada musibah yang menunjukkan ini benar-benar untuk kemaslahatan dan kebutuhan manusia contohnya musibah itu benar-benar menjaga iman kita supaya kita tetap cinta dan lebih mengutamakan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti ini semua hikmah diterangkan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ikotatullah coba bayangkan kalau hamba ini ditimpa senang terus di dunia dia akan lupa kepada akhirat tidak ada keistimewaannya akhirat bagi dia karena dia senang terus di dunia begitu dia ditimpa penderitaan di dunia kesulitan dunia dia ingat oh ternyata memang dunia ini bukan tempat tinggal yang kesenangan yang murni bukan tempat yang abadi kalaupun ada kesenangannya kesenangannya tidak murni tidak kekal abadi yang kehidupannya kekal abadi kebaikannya adalah murni adalah di akhirat nanti ini menjadikan orang yang beriman hidupnya di dunia selalu pikirannya kepada akhirat angan-angannya tidak panjang dalam urusan dunia makanya Rasulullah mengajarkan kita hidup di dunia seperti apa kun fit dunia ka anna ka garibun aw abiru sabif jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan perantau atau orang yang selalu melakukan perjalanan ini hikmahnya anda tidak akan bisa merasakan ini kalau senang terus di dunia subhanallah kalau kita renungkan semua ini kita tahu ternyata benar-benar apa yang Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kita itu yang terbaik dan sesuai dengan kemaslahatan kita bagaimana tidak yang mengatur adalah zat yang maha sempurna ilmunya sempurna kebaikannya sempurna hikmahnya menempatkan segala suatu tepat pada tempatnya sempurna pengaturannya sempurna semua nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dengan inilah yang menjadikan orang yang beriman selalu tenang dalam kehidupannya bahkan dengan sebab ini orang yang beriman urusan dunia tidak pernah lagi dia terlalu berat memikirkan karena dia sudah tahu sudah ada yang atur dan yang mengaturnya adalah sebaik-baik pengatur ini yang menjadikan makna ini yang menjadikan orang yang beriman tidak akan pernah stres dalam kehidupannya dalam menghadapi apapun justru yang menjadikan dia khawatir dan selalu risau cuma satu kalau dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala binasa yang mengatur hidupnya dengan sebaik-baik pengaturan jauh dari dia yang maha kuasa atas segala sesuatu jauh dari dia siapa yang bisa melindungi dia siapa yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan dari dirinya ini yang menjadikan dia risau sehingga orang yang beriman yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah kalau dia berdosa segera dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai pun setelah beribadah dia beristighfar kenapa setelah selesai sholat kita diperintahkan untuk beristighfar di waktu-waktu sahur waktu dikabulkannya doa orang-orang yang soleh wabil asharihum yastagfirun di waktu-waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak mau jauh dari Allah jauh dari Allah ini yang membuat manusia bukan cuma stres tapi benar-benar menderita dalam arti yang sesungguhnya lahir dan batinnya na'udhu billahi minitari oleh karena itulah ikhwani wa akhwati fiddin rahimahkumullah orang yang beriman tidak pernah stres dalam urusan-urusan dunianya karena keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya tenang aman dan damai dalam kehidupannya yang kemudian dengan sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala hilangkan segala kekhawatiran dan segala ketakutan yang menimpa dirinya sebagaimana ayat-ayat yang tadi kita sudah bacakan baratullah fikum inilah kajian atau materi yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian kita di malam hari ini mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua insya Allah kita ada rencana untuk menyampaikan kajian tentang masalah akidah setelah nanti ada kesepakatan dengan antum ya kajian rutin tentang al-akidatul wasiti ya di tempat ini sebulan sekali mudah-mudahan ini bisa menjadi sebab semakin kuatnya akidah kita atau iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat nanti saya cukupkan kajiannya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan salallahu wa salamu barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'isan ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin berhati-hati-hati ha dan terlihat dan menghidupkan itu jadi saya komentar komentar gini tadi aku semakin menemukan saya benar soalnya tak gini dulu kok dirinya kalah sama yang biasa bisa ada tiba-tiba dengan lebih baik karena itu dengan angk-angkaknya dan bagaimana mengundau perkanyaan ini iya, berkalau itu ya ini tentu pertanyaan dari orang-orang yang mudah-mudahan dia ingin mencari jawaban yang benar bukan mengejek islam karena ini akan berbahaya bagi dirinya cuma kita katakan manusia mana yang berakal sehat yang tidak ingin berlomba-lomba mengejar sesuatu yang dianggap kemuliaan bagi dirinya coba dia sendiri yang mempraktekkan ini kalau dia sedang punya usaha dagang apakah dia tidak ingin tingkatkan usahanya tingkatkan untungnya pasti ingin dia punya pekerjaan kedudukan apakah dia tidak ingin meningkat kedudukannya ditawari peningkatan oh saya tidak mau cukup disini saja pasti dia ingin bahkan sebagian dari mereka mungkin tidak perlu dihalal yang haram yang penting meningkat jadi katakan seseorang itu akan mengejar dan ingin meningkatkan sesuatu ya berdasarkan apa yang diakini itu merupakan kemuliaan bagi dirinya kalau ini berlaku bagi orang-orang yang mengejar dunia dan tidak ada yang mengingkari bahkan dipuji wah dia benar-benar pekerja keras wah dia benar-benar orang yang mau berjuang untuk meningkatkan kemampuan dirinya dipuji di kalangan manusia kenapa untuk urusan agama yang kekal abadi nikmatnya mengejar keutamaan di sisi Allah yang benar-benar kebahagiaan yang sejati diingkari jawabannya seperti itu ala kulihal ini jawaban yang sebenarnya membutuhkan sedikit saja jawaban logis bagi dirinya maka dia sudah akan memahaminya begitu Ustaz bagaimana hukum mengadankan bayi yang baru lahir tentang masalah ini ya karena kebetulan saya di bidang hadis saya pernah menulis di majalah as-sunnah dengan ringkas tapi hukum mengembandangkan adhan yang dibawakan dalam beberapa riwayat itu semua riwayatnya do'if ada paling tiga ada tiga sahabat ada dua yang sangat lemah satunya kalau tidak salah mursal saya tidak ingat sudah berapa tahun yang lalu saya tulisnya yang jelas semua lemah riwayat ini tidak ada yang menguatkan maka adhan dan komat itu adalah syariat untuk sholat maka tidak dilakukan di waktu yang lain ya semangat seperti yang tadi sebagian kita kalau bertanya ini diingkari oleh sebagian ulama yang saya sampaikan bertanya mengucapkan salam tidak perlu sebenarnya salam itu bertemu dan berpisah ketika kita bertanya langsung saya bertanya tidak perlu mengucapkan salam kecuali kalau kita baru bertemu misalnya baru datang orangnya ya jadi ibadah-ibadah yang ada waktunya kalau tidak ada dalil sahih yang menunjukkannya maka kita hanya melakukan di waktu tersebut seperti masalah adhan dan ikhlamah itu Syahli Hasan yang mengingkari kalau kita bertanya dengan salam dia bilang kamu sudah bertemu sama saya sudah bertemu dari tadi kenapa salam lagi begitu maksudnya kata beli Syahli Hasan ada istilah suami istri adalah bukan mahrum maka ketika bersentuhan sebelum wuduk wuduknya batal apakah ini benar ini kebodohan suami istri itu lebih daripada bukan mahrum asalnya tapi setelah mereka menikah asalnya tadi asing bagi mereka makanya diperbolehkan menikah jadi betul diperbolehkan menikah karena yang namanya mahrum itu yang diharamkan untuk dinikai diharamkan untuk dinikai itu asalnya mereka bukan mahrum makanya mereka bisa menikah setelah menikah ya hukumnya sama dengan hukum mahrum bahkan lebih daripada yang berlaku pada mahrum mahrum dia tidak boleh melihat aurat yang besar bagi laki-laki dan perempuan suami istri diperbolehkan lebih daripada mahrum makanya kalau mahrum saja tidak batal apalagi suami istri rasulullah s.a.w. sebelum sholat bahkan mencium seorang istrinya kemudian pergi melaksanakan sholat jadi ini kebodohan jadi kadang-kadang orang itu berbicara dia tidak takut berbicara tentang agama tanpa ilmu maksudnya dia bicara dengan logikanya yang dia pahami padahal untuk urusan dunia dia tidak berani bicara kalau dia bukan ahli ini kebodohan manusia saat ini karena lemahnya ya dangkalnya pemaham mereka terhadap akidah yang benar apakah membakar menyan termasuk sunnah karena ada da'i yang menjelaskan bahwa itu sunnah sebagai aroma terapi dari mana ini iya masa kok menyan gitu loh ya di Arab Saudi itu orang membakar ud pohon yang kulit pohon yang harum itu yang mungkin itu disini sebagian digunakan untuk kemenyan gitu ya tapi untuk mengharumkan ruangan dan juga tidak dikatakan ini sunnah artinya sunnah yang ada keutamaannya tersendiri ya berarti nanti orang yang punya uang banyak yang bisa beli yang bagus-bagus Masya Allah lebih banyak sunnahnya jelas tidak tidak demikian kalau kita ingin mengharumkan karena disunnahkan memakai wangi-wangian ketika sholat mungkin di masjid dan seterusnya itu boleh tapi bukan berarti sunnah ini untuk aroma terapi dari mana pemahaman seperti ini butuh dalil nah apakah berdosa bila istri menolak ajakan suami menghadiri kajian yang sama dengan alasan ingin ke tempat kajian yang biasa ia hadiri saat masih sendiri salah satu alasannya ialah ingin menyelesaikan pembahasan kitab di kajian tersebut kalau kajian tersebut sama-sama sunnahnya ya sebaiknya gak usah dilarang cuma nanti mungkin pertimbangan suami supaya dia tidak perlu keluar sendiri apalagi nanti kondisi apa tempatnya jauh dan seterusnya sebaiknya istri ikut dia tidak harus menyelesaikan kajian tersebut di tempat tadi kalau seandainya tempatnya jauh beda kalau cuma dekat rumahnya gak apa-apa dia pergi tapi kalau tempatnya jauh akhirnya butuh pergi sendiri tentu lebih bagus dia pergi sama suaminya apalagi juga sama-sama kajian kalau dia ingin selesaikan dia bisa dengarkan di rekaman karena rata-rata kajian-kajian kitab sekarang sudah ada rekamannya kalau kitab-kitab yang terkenal nah saya dulu banyak melakukan dosa-dosa besar ya astagfirullah beristighfar kepada Allah setelah saya bertawabat sungguh-sungguh dan berusaha banyak berbuat kebaikan saya merasa dosa saya tidak terampuni apakah itu berarti Allah tidak menerima taubat saya karena saya selalu cemas namun tak berharap Allah mengampuni dosa saya ini banyak masalah dari yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan salah tulis ya saya dahulu banyak melakukan dosa-dosa besar setelah saya bertobat sungguh-sungguh ini sungguh-sungguh ya ini Allah yang menilai ya kita berusaha saja saya merasa dosa saya tidak terampuni wah ini juga salah lagi ya suudan kepada Allah malahan antum bersangka baik kepada diri saya sudah sungguh-sungguh Allah tidak mengampuni Masya Allah sangka baik kepada diri sendiri barang buruk sungguh kepada Allah ini salah dua-duanya salah dua-duanya salah dari ini salah fatal tadi yang kita baca tadi firman Allah adis kursi riwayat bukhari muslim ana inda dhanni abdibi aku sesuai dengan persangkaan hamba kepada aku kalau anda merasa tidak diampuni tidak diampuni betulan tidak boleh seperti ini anda perasaan cemas anda itu bukan dalil ya kita itu tidak boleh jadikan perasaan kita oh saya cemas saya khawatir berarti tidak diterima nah siapa yang mengatakan emangnya anda nabi ya jadi kita tidak boleh seperti itu jadi kita optimis dalam kebaikan dan berharap kepada Allah kita boleh cemas ya jangan-jangan saya banyak berbuat dosa makanya istighfar lagi sungguh-sungguh lagi kemudian harapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ingat yang anda hadapi ini that yang maha pemurah maha pemurah yang dia membuka pintu tobatnya setiap saat sampai nyawa ditenggorokan innallah yakbalu taubat al abdi malam yu ghargir sungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai ditenggorokan dan sampai matahari terbi di tempat terbenamnya Masya Allah yang seperti ini kita ragukan pengampunannya jadi tetap kita mengharapkan pengampunan dari Allah tetap kita beristighfar tetap kita harapkan kebaikan-kebaikan kecemasan ini mungkin bisikan shilton anda lebih baik sangka buruh kepada shilton dan harus sangka buruh kepadanya daripada sangka buruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pantas itu kita lakukan Bapak Ustadz bolehkah seorang istri menyuruh suaminya ganti pintu artinya ganti istri Masya Allah ini mungkin dia pakai ucapannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ya kita katakan emangnya dia punya pikiran seperti nabi ketakwaan seperti nabi tidak bisa disamakan bagaimana kata Imam Ahmad ketika ditanya tentang ya tentang seseorang yang disuruh menceraikan istrinya orang tuanya menyuruh menceraikan istrinya dengan dalil Ibnu Umar disuruh oleh Umar menceraikan istrinya maka dia mengatakan apakah ayah anda seperti Umar Ibn Khattab kalau ketakwaannya seperti Umar Ibn Khattab kalau anda ketakwaannya seperti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bisa melakukan seperti ini berarti bukan karena hawa nafsu ya ini orang masalah perceraian itu harus ada sebab yang jelas kan bukan karena cuma disuruh orang tuanya tidak suka betul kalau orang tua tidak suka alasannya jelas istrinya ternyata tidak bisa mendekati dia dengan baik kita katakan ridho orang tua harus dituruti tapi kalau tidak ada alasan orang tua tidak suka hanya karena istrinya pakai jilbah besar misalnya nah ini kan bukan alasan syarih ya ini kadang-kadang belum tentu satu contoh yang terjadi itu sama di praktekan ketika dilihat kondisinya berbeda dipertimbangkan hal yang seperti ini apakah rezeki seorang muslim kalah dengan orang kafir seperti berdagang dan isi dagangannya sama dan strategi dagangannya sama siapa yang mengatakan banyak orang-orang orang-orang muslim yang lebih tinggi rezekinya tidak menjadi dalil ketika anda melihat tetangga anda seperti itu kemudian semua seperti itu kalau anda lihat di Arab Saudi orang kafir tidak punya apa-apa di sana ala kuliah jadi tidak bisa kita jadikan sesuatu yang terjadi di tetangga kita di desa kita di kota kita di pasar kita sebagai dalil untuk menghukumi semua nah bagaimana hukumnya memakan tulang hewan apakah boleh pertama tulangnya langsung digigit begitu saja Masya Allah kuat banget giginya ya kalau menurut saya lebih lebih mahal bayar dokter gigi daripada antum gigi tulang begitu ya ala kuliah apakah diolah misalnya hukum asalnya hewan itu boleh dimakan yang yang penting boleh dimakan dagingnya mungkin diolah ditumbuk atau diapakan mungkin boleh-boleh saja tidak ada masalah nah hukum asalnya halal ya mohon dijelaskan hukum seputar alkohol atau homer apakah maksudnya yang dalam hal apa ini pakai parfum yang beralkohol kalau parfum yang beralkohol itu diperselisihkan oleh para ulama apakah alkohol itu haram zatnya atau haram hal itu diminum saja sehingga dari sini kembalilah ya bolehkah memakai parfum yang beralkohol ya karena dikhawatirkan ini termasuk homer pendapat yang mengatakan boleh itu dari Imam Syafi'i maksudnya dia mengatakan boleh karena yang diharamkan minumnya InsyaAllah Bani juga menguatkan pendapat ini para ulama lain melarang ya para ulama lain melarang seperti Syekh Mukbil dan beberapa ulama di Saudi Syekh Abdul Musinal Abad waktu ditanya ulama yang paling sendirian di Madinah kata beliau kalau ada yang parfum yang tidak mengandung alkohol lebih baik maka itu lebih baik digunakan daripada gunakan yang beralkohol nah Barakallah Fikum kita cukupkan ya sudah hampir jam 8 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih